Jika telah tiba waktu sholat, tidaklah salah seorang di antara kalian membandingkan azan untuk kalian. Dan tidaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Hadis Riwayat Bukhari Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Rivi. Hari ini Rivi akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang azan. Alhamdulillah azan sudah berkumandang. Ayo teman-teman, kita berdigas untuk sholat. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa itu azan dan ikonat? Menurut kemenak.co.id, azan adalah panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat, khususnya sholat wajib lima kali sehari semalam. Sedangkan ikonat merupakan seruan dan panggilan pemberitahuan kedua bagi umat Islam agar segera bergegas dan bersiap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah teman-teman, ini adalah bacaan atau lafaz azan yang terdiri dari takdir, lalu syahadat, serta ajakan untuk sholat. Diulangin lagi dengan takdir dan pahlil. Dan ini merupakan lafaz ikonat teman-teman. Merupakan seruan kedua, tanda akan segera dilaksanakannya sholat berjamaah. Biasanya ketika sholat mulai penuh dan imam sudah bersiap melakukan sholat. Begitulah teman-teman. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan melihat nih teman kita dari Little B, yaitu Adinaya dan Khalid yang akan mempraktekan azan dan ikonat. Ayah kita saksikan bersama. Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar Ashaadu an la ilaha illallah Ashaadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman Azan dan komatnya dari Khalid dan Abhinaya Masya Allah hebat sekali ya Begitulah teman-teman Tonton azan dan ikhomat Sampai berjumpa lagi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax